Halo semuanya, selamat datang di podcast Tech Data bersama IBM. Senang sekali saya Diska Dewi bisa menemani rekan-rekan semua dalam podcast kita pada hari ini. Dan di podcast kita pada hari ini kita akan membahas mengenai IBM Cloud Tech for Data, yaitu solusi dari IBM yang akan membantu rekan-rekan semua untuk memenuhi kebutuhan IT pada saat ini. Nah, untuk lebih jelas dan juga lebih dalam lagi mengenai solusi IBM ini, sudah hadir dua pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Kevin dari Tech Data Indonesia, dan juga Pak Avian dari IBM Indonesia, yang akan membahas secara dalam tentang IBM Cloud Tech for Data ini. Langsung saja aku ngobrol-ngobrol, apa kabar Pak Avian? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatannya selama pandemik? Pandemiknya udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun ya Pak kayaknya. Gimana sekarang? Apakah work from home, atau work from office, atau gimana? Atau di rumah aja? Gimana Pak? Ya, selama pandemi ini, IBM kan masih work from home gitu ya, masih 100%. Mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa masuk ke kantor lagi. Selama ini sih Mas, selama di rumah ya kegiatannya paling yang urus anak, kemudian anak sekolah gitu ya, kemudian bantu beberapa startup company dalam melakukan riset dan analisa data lah paling seperti itu. Itu adalah skill badge terbaru dari bapak-bapak yang work from home, itu ada nama skill badge-nya yaitu yang jaga anak. Gimana Pak Kevin? Apakah Tech Data udah work from office, atau gimana kegiatan selama pandemik? Masih work from home, tapi tetap meetingnya di luar. Seperti itu. Jadi work from cafe, dari mana aja yang penting ada leads dikejar gitu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol singkat dulu, awal-awal pendinginan dulu nih, kalau ngomong sama Pak Alfian, IBM kan merupakan perusahaan teknologi pertama di dunia. Mungkin Pak Alfian boleh share sama kita semua yang hadir pada hari ini dan juga menyaksikan podcast secara singkat terkait IBM ini sendiri tuh, siapakah IBM? Terus apa saja yang di cover? Silahkan. Ya, IBM Indonesia masuk atau beroperasi di Indonesia itu sekitar 26 Mei tahun 1937. IBM sendiri tuh kan merupakan salah satu dari Big Trick IT Company di dunia gitu ya. Dan beroperasi di Indonesia di tahun 1937, artinya sampai sekarang kurang lebih 84 tahun ya, udah beroperasi di Indonesia. Nah, IBM Indonesia sendiri saat ini punya kurang lebih sekitar 1000 klien, kemudian ada sekitar 100 bisnis partner, dan yang sekarang bekerja itu ada sekitar 800 lokal employee. Nah, kalau mau mau main-main nih, ke kantor IBM ya, di The Plaza Office Tower, lantai 16. Nanti kita bisa ke coffee shop sekitar disitu ya. Pesebelahan sama Green Indo ya, bisa main Pak? Kevin ajak-ajak aku nanti. Ya, sekali shopping gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ngobrolin tentang, kan di era sekarang nih banyak banget orang-orang yang semakin berinovasi dalam mengelola data perusahaan gitu ya. Nah, salah satunya menggunakan portfolio analytics. Nah, sebenarnya tuh apa sih portfolio analytics dan apa produk unggulan dari portfolio analytics ini? Boleh Pak Arfian bantu jelaskan? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai portfolio analytics gitu ya, jadi itu sangat luas sekali. Nah, kalau portfolio analytics sendiri, kita akan fokusnya ke data NAI. Data NAI atau machine learning gitu ya. Nah, jadi saat ini beberapa enterprise atau company itu udah mulai mencoba ke arah sana nih, mulai ke eksperimen AI atau machine learning gitu ya. Nah, akan tetapi biasanya mereka masih tradisional. Nah, gimana IBM bisa melakukan modernisasi gitu ya? Nah, kita ada tools namanya IBM Cloud Pack for Data di mana IBM Cloud Pack for Data itu merupakan end-to-end solution yang membantu enterprise atau company untuk melakukan analisa data, mulai dari kita collect the data, kemudian organize data, analyze data, sampai dengan invoice the data. Nah, kemudian strong point-nya di mana Cloud Pack for Data tersebut? Nah, Cloud Pack for Data kan merupakan end-to-end solution. Jadi, semuanya itu serba ada di tools tersebut, kemudian memudahkan kita dalam melakukan analisa data, kemudian mengimplementasikan di day-to-day operational. Kenapa? Karena biasanya AI atau machine learning itu cuma stuck di area research and development. karena ya satu dan lain hal, salah satunya adalah tools yang tidak terintegrasi, kemudian kita perlu ya additional skill atau additional work gitu ya untuk melakukan deployment di dalam ya di production atau di day-to-day operational. Sehingga biasanya itu menjadi challenge bagi enterprise-enterprise dalam mengimplementasikan hal tersebut. Oh, jadi kalau yang ini nggak berhenti di R&D, langsung bisa end-to-end, luar biasa Cloud Pack for Data ini memang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu tadi kan udah dibahas juga tadi di akhir-akhir kalau misalnya banyak challenge gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Pak Alvian, ini challenge atau tantangan utama dari sebuah perusahaan yang memulai aktivitas berkaitan dengan data science, AI, automation learning, itu apa aja tantangannya? Terus bagaimana IBM itu bisa menutupi gap tersebut? Oke, ya. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan salah satu challenge-nya adalah tools tersebut yang tidak terintegrasi gitu ya. Nah, ada beberapa challenge lain ya. Salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah mengenai drought atau kekeringan atau ya kesulitan yang kita dalam melakukan mengumpulkan tool, sorry, mengumpulkan skill-skills gitu ya, data science di dalam sebuah enterprise. Nah, IBM sendiri melihat bahwa ada gap antara skill, kemudian antara teknologi yang digunakan dan antara generasi yang ada di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nah, skill kemudian teknologi itu bisa di address menggunakan tools, kemudian untuk yang apa namanya, gap edge sendiri itu biasanya memberikan behavior yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan new generation itu biasanya orang-orang yang lebih suka menggunakan drug and drop function. Kemudian kalau misalkan untuk yang mid generation itu biasanya mereka lebih suka menggunakan drug and drop function dan additional misalnya scripting gitu ya. Nah, tapi masih yang low code lah gitu ya, yang low scripting. Nah, kemudian untuk yang old generation ini biasanya bapak atau ibu yang sangat senior gitu ya di perusahaan itu lebih suka menggunakan fully scripting atau minimize ya. UI-nya itu yang sangat minimal sekali. Nah, bagaimana sih IBM meng-address challenge-challenge tersebut gitu ya. Nah, di dalam plug pack for data, kita juga mengakomodasi tiga behavior tersebut. Jadi, untuk yang new generation, yang lebih suka drug and drop function, kita punya yang namanya SPSS modeler. Kemudian untuk yang teman-teman yang suka mid generation atau drug and drop function dan scripting, mungkin Pak Kevin juga sudah tahu ya, ada fitur yang namanya auto AI di mana kita juga memungkinkan kombinasi antara scripting dengan drug and drop atau misalkan teman-teman atau bapak, ibu yang senior di kantor gitu ya yang lebih suka heavy coding gitu ya. Nah, itu kita menyediakan tools yang namanya Jupiter Analytics atau apa namanya, notebook gitu ya. Jupiter Notebooks Analytics gitu untuk melakukan scripting dan modeling. Ada juga di situ ya? Ada, semuanya itu terintegrasi di dalam Cloud Tech Core Data dan semuanya itu sudah pre-integrated dan kita tidak perlu melakukan, ya istilahnya, manually integrated di tools-tools tersebut. Sudah ada semuanya di situ ya, rekan-rekan. Kalau misalnya Pak Kevin sendiri ini kan sudah sering bareng-bareng sama IBM gitu. Nah, IBM ini membantu untuk menutupi atau menghadang challenge-challenge itu berhasil atau enggak atau gimana? Punya pengalaman nggak sih Pak Kevin? Silahkan Pak Kevin. So far untuk semua challenge yang kita hadapi, ya pasti kita akan finish ya, selesaikan. At least ada the end result. Lalu terkait support, kalau dari IBM, itu kita ada portal, nanti ada dua portal, satu portal untuk partner, satu portal juga untuk user, di mana apabila ada isu atau challenge, tinggal submit tiket via portal tersebut. Dan pasti akan ada tim yang akan meriply atau menjawab terkait challenge tersebut. Oh, jadi memang ada ya, selalu siaga 24 jam? Follow the sun. Nah Pak Kevin, kalau ditanya apakah Cloud Tech for Data ini hanya bisa berjalan di cloud environment only kah? Terus kalau misalnya ada customer atau klien yang pengennya menjalankan Cloud Tech for Data ini di server yang sudah mereka miliki atau on-prem gitu. Bisa nggak sih? Nah, ini pertanyaan paling sering ditanyakan kalau kita presentasi mengenai Cloud Tech for Data gitu ya. Memang ideanya adalah kita membawa teknologi cloud ke ranah analytics gitu ya. Jadi jawabannya bisa untuk deploy di on-prem maupun di apa namanya, on public cloud gitu ya. Kadang ada perusahaan yang gini, Pak, saya mau deploy IBM Cloud Tech for Data tapi di on-prem saya, bisa nggak? Kenapa tidak jawabannya kan? Nah, jadi konsep IBM Cloud Tech for Data ini sendiri adalah hybrid. Jadi, saat ini memang misalkan sebuah perusahaan ID-nya atau arahannya semuanya on-prem gitu ya. Kita bisa install di on-prem. Kemudian nanti 2 atau 3 tahun ke depan mereka melihat bahwa oh, kayaknya kalau misalnya kita move ke cloud itu akan lebih efektif dan efisien. Nah, dengan IBM Cloud Tech for Data yang kita basisnya adalah Red Hat Open Shift gitu ya, itu kita cukup migrate, move tanpa kita harus melakukan instalasi ulang. Sehingga apa yang sudah kita lakukan di on-prem itu bisa ke carryover ke cloud. Nah, itu adalah mudahnya deployment Cloud Tech for Data. Oh, jadi nggak usah dari awal lagi gitu ya, tinggal shifting aja langsung ya. Betul sekali. Wow, oke. Nah, kalau misalnya posisi IBM Cloud Tech for Data terhadap produk-produk analytics IBM lainnya seperti SPSS Modeler atau Cognos Analytics itu gimana? Gimana gitu? Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini punya software stacknya IBM contohnya Cognos Analytics, SPSS Modeler kemudian DB2, kemudian ya beberapa software lainnya lah Cloud Pack for Data ini menjadi sebuah modernization path. Nah, kenapa modernization path? Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah punya software stack tersebut kemudian mau mendapatkan apa namanya, pengalaman yang baru atau experience yang baru dari tools-tools tersebut kita bisa move ke IBM Cloud Pack for Data. Nah, jadi yang tadinya misalkan ya kita punya SPSS Modeler Nah, itu kan terbatasin sumber datanya. Nah, kita mau integrasikan ke DB2 untuk data source-nya atau misalnya kita mau publish result-nya itu langsung ke BI Tools atau ke Dashboard ya sekarang sebutannya yang ngetrend-nya itu kita bisa langsung publish nih ke Cognos Analytics. Nah, dengan IBM Cloud Pack for Data integrasi-integrasi tersebut sudah di-handle langsung oleh si IBM Cloud Pack for Data base engine-nya. Jadi, ya secara kasarnya software itu bisa langsung running pre-integrated dan bisa langsung berkomunikasi satu dengan lainnya. Oh, jadi udah bener ya? Udah integrated semuanya ya? Pre-integrated semuanya. Pre-integrated. Luar biasa loh. Nah, kalau misalnya IBM Cloud Pack for Data ini apakah seperti black box yang hasilnya udah gak bisa diapa-apain lagi atau akan memberikan kesempatan untuk usernya bisa tuning atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan Pak Mungkas yang biasanya ditanyakan oleh beberapa customer gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka melihat software pack gitu ya atau software yang sebabak udah bundled gitu mereka punya asumsi bahwa ini pasti udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah jadi. Udah jadi gitu ya. Jadi, mereka gak bisa melakukan enhancement lagi. Nah, tadi di awal saya sempat mention ada yang namanya tools namanya AutoAI ya. Betul Pak Kevin. Jadi, AutoAI itu tools yang sangat menarik sekali. Jadi, misalkan saya punya sebuah data set. Kemudian saya mau bikin sebuah AI atau machine learning model gitu ya. Dengan data set Excel yang saya miliki saya bisa masukkan ke AutoAI kemudian diproses demikian rupa ya sekitar 15-20 menit lah ya nanti resultnya jadi. Nah, resultnya itu itu kita bisa modifikasi lagi. Nah, biasanya nih di sebuah company ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang senior ini yang punya pertanyaan ini resultnya masih bisa di-improve gak nih? Nah, kalau di-improve nanti gimana masih bisa di-deploy lagi gak di mesin ini? Jawabannya bisa. Nah, jadi setelah resultnya itu keluar kita modifikasi kemudian kita masukkan lagi ke cloudpack per data dan kita bisa langsung deploy di dalam cloudpack per data secara instance dan tidak perlu pindah environment lagi. Kita bisa langsung deploy di dalam cloudpack per data. Oke, tadi kan juga udah bisa untuk mengakomodir tiga generasi itu harusnya pasti bisa ya bisa di-tuning langsung berdasarkan generasi Anda gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah ngejelasin secara kata-kata biasa kan kalau orang visual kayak aku gitu ya ini tuh ngomonginnya tuh gimana gitu? Boleh gak sih di-share sedikit gitu apakah ada video yang menggambarkan tentang IBM Cloudpack per data ini? Ada? Ya, saya punya videonya. Oke, untuk kita langsung sama-sama kita saksikan video berikut ini. Let AI take you to places you've only dreamed of With Watson Studio you can accelerate your journey to AI with the ability to explore and prepare data develop and run models with Auto AI SPSS modeler or notebooks automatically visually or with open source get started on your desktop or any cloud work and discover as a team and tap any data geospatial images texts and devices with Watson Studio's smart suggestions you can reskill or upskill to simplify decisions from predictions and push models with Watson Machine Learning across any cloud It's time to see where you can go with Watson Studio With IBM you get one data and AI platform for any cloud life cycle managed Going live with AI models can be daunting With Watson Machine Learning you can run models with a single click Mix and match your models from Watson Studio SPSS modeler and your open source notebooks Keep models accurate with continuous learning and retraining Automatically generate APIs for app deployment Neural networks and deep learning are easier to leverage with Watson Machine Learning Speed up training through distributed learning Accelerate iterative cycles of experiments and continuously track and optimize AI outcomes through model operations in Watson OpenScale With ease of integration into DevOps Watson Machine Learning is built to scale AI production by design With IBM you get one data and AI platform for any cloud Lifecycle managed Okay Tadi kita sudah saksikan short video tentang IBM Cloud Cloud Tech for Data Semoga bisa langsung ada gambaran seperti apa solusinya dan langsung tadi juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti silahkan langsung menghubungi Pak Kevin dan juga Pak Avian boleh diminum dulu kayaknya tadi aku nanya banyak banget ya haus gak sih aku gak minum nanti aja oke ya di sini dulu seger ya karena nih ada pertanyaan selanjutnya buat Pak Avian ini biasanya biasanya yang seger-seger datangnya langsung jegereng gitu ya ini pertanyaan biasanya banyak sekali semua orang yang mau dipropos pasti pertanyaannya ini kalau misalnya posisi di Forester atau Gartner untuk platform IBM Cloud Cloud Tech for Data ini kira-kira di mana sih ini pertanyaan formalitas yang biasa ditanyakan untuk sapit proposal ya jadi posisi IBM Cloud Cloud Tech for Data di Gartner saat ini merupakan ada di posisi leader kuadran nah di samping itu produk-produk IBM lainnya contohnya kayak SPSS Modeler kemudian Watson Family gitu ya itu juga merupakan leader ya di areanya masing-masing sehingga secara tidak langsung IBM Cloud Cloud Pack for Data ini disupport oleh software-software yang merupakan market leader di areanya contohnya Watson Family kemudian DB2 kemudian SPSS Modeler sehingga IBM Cloud Pack for Data atau kita kenal di Gartner atau Forester itu namanya adalah Enterprise Inside Platform itu merupakan leader untuk platform analytics yang end-to-end solution aman Bapak Ibu di Forester ataupun di Gartner aman di Gartner ya luar biasa nah kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan di sini yang mau beli mungkin Pak Kevin juga bisa bantu nih mau beli tapi mau biasanya kan coba dulu dong ada gak sih trial software-nya gitu oke untuk trial software teman-teman atau rekan-rekan bisa langsung sign up atau sign in ya kalau yang punya udah punya IBM ID di cloud.ibm.com kemudian kita bisa membuat account disitu untuk trial IBM Cloud Pack for Data nah uniknya meskipun ini free gitu ya kita tidak ada limitasi dari sisi fitur nah limitasi yang kita berikan hanyalah komputasi hour nah dimana setiap account diberikan 40 komputasi hour setiap bulan nah terus pertanyaan selanjutnya gimana kalau udah habis nih kuotanya gitu ya nah setelah kuotanya itu habis kita tunggu bulan berjalan kemudian kita akan di-renew lagi nih di bulan depannya sehingga kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen lagi kemudian kita bisa ya main-main lagi play around dengan data-data yang kita miliki di platform tersebut bisa di-explore ya eksplore lagi lu-luh luar biasa ya terima kasih banyak loh Pak Alvian banyak banget ini detailsnya jadi menarik banget ya Bapak Ibu ternyata Cloud Pack for Data ini merupakan platform data analytics dari IBM yang memang difokuskan untuk dapat membantu mendekati dan juga mengenal kebutuhan customer saat ini mungkin secara garis besarnya nih IBM Cloud Pack for Data adalah platform data yang memodernisasi cara pengumpulan pengorganisasian analisa keseluruhan data perusahaan dan juga pengaplikasian artificial intelligence nah buat yang penasaran dan juga tertarik banget nih tentang solusi Cloud Pack kita ada promo yang sangat menarik teman-teman disini sudah hadir jago neonnya untuk langsung menyampaikan promo apa yang kita punya saat ini untuk teman-teman yang sudah menyaksikan atau juga hadir di podcast kita pada hari ini Pak Kevin selaku product manager yang akan menjelaskan lebih detail mengenai promo yang kita akan sebarkan sesaat lagi silahkan Pak Kevin halo semua perkenalkan saya dari Tech Data Indonesia distributor resmi IBM promo yang akan kita bawakan hari ini atau saya bawakan adalah promo pay only 1% pay only 1% lalu promonya ini ini kita buat berdasarkan COVID effect yang sudah banyak menimpa para customer kita ya klien-klien di luar banyak banget yang ingin meng-shifting pola expense mereka dari capital expense to operating expense dimana pay only 1% ini nantinya akan berlaku seperti tempo pembayaran jadi setiap klien kita diberi tempo pembayaran sampai 36 bulan 36 bulan betul sekali seperti kartu kredit gitu ya APR APR benar-benar ya seperti itu oke terus apalagi promonya mungkin bisa di-share lebih dalam lagi untuk pay only 1% ini 8 bulan pertama itu cukup bayar 1% oh jadi 1% nya adalah di 8 bulan pertama yang cukup 1% aja jadi dengan asumsi project atau nilai pembeliannya adalah 100 juta rupiah di 8 bulan pertama dari customer cukup bayar 1% nya saja atau nilai 1 juta rupiah jadi affordable banget ya berarti ya kalau misalnya buat perusahaan 1% nya selama-laman bulan itu ya setelahnya setelahnya di range 4% sampai 5% oh fluktuatif betul wah luar biasa ya bapak ibu sekalian tadi kita sudah dengarkan promo yang disampaikan oleh Pak Kevin banyak banget customer saat ini ingin memang merubah pola expense dari capital expense menjadi operating expense berarti payment cloud pack for data ini bisa dilakukan payment seperti subscription atau KPR atau cicilan kartu kredit yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kevin jadi benefit yang diberikan adalah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar dan anggaran itu bisa dibagi paymentnya dalam kurun waktu 36 bulan saja luar biasa kan mantap sekali mantap kalau dari tadi Pak Alfian tuh mantap 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 semuanya mantap oke sebelum kita menyudahi atau kita masuk ke penghujung acara boleh sharing dulu atau apa yang ingin disampaikan oleh Pak Alfian dan juga Pak Kevin untuk rekan-rekan yang lagi nonton podcast kita pada hari ini silahkan jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin ya mencoba menggunakan cloud pack for data mungkin bisa menghubungi saya atau ke Pak Kevin ya secara langsung kemudian nanti kita bisa jadwalkan untuk demonstration atau misalkan POT proof of technology menggunakan data yang ada dari enterprise tersebut sehingga kita bisa lebih real melihat resultnya itu seperti apa kadang tanpa kita mencoba kita gak tahu nih hasilnya seperti apa gitu ya gimana Pak Kevin silahkan dari saya mungkin sesuai dengan yang Pak Alfian tadi infokan apabila dari klien butuh proof of technology silahkan kontak kami kita akan siapkan demonya kita akan bisa grab data-data yang ada dari klien kita bisa testing dahulu lalu untuk promonya PO5% ini saya harapkan bisa membantu ya semua klien-klien yang memang after COVID efek ini terkena dampaknya seperti itu untuk pemulihan karena kita harapkan klopek for data yang tadi sudah dijelaskan infonya dari Pak Alfian yang sangat banyak itu bisa membantu semua klien untuk membuat better business decision yang lebih baik untuk kepentingan perusahaannya juga seperti itu jadi semuanya bisa happy gitu ya dengan solusi yang disampaikan dan juga promo yang disampaikan oleh Pak Kevin terima kasih banyak Pak Alfian atas waktunya Pak Kevin juga terima kasih atas waktunya sangat inspiratif banget dan sangat informatif banget informasi yang telah disampaikan pada hari ini sehat selalu ya sehat-sehat baik bapak ibu sekalian sekian podcast kita pada hari ini semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk memanfaatkan promo yang tadi sudah Pak Kevin sampaikan di podcast ini jadi boleh langsung hubungi Pak Kevin dan juga Pak Alfian untuk informasi lebih lanjut terima kasih sampai jumpa di event selanjutnya dan juga podcast selanjutnya have a nice day stay healthy stay happy semangat selalu have a nice day bye-bye